Misteri kapal layar panca warna jilid 23. Pesan yang tidak begitu panjang, walau mengandung perasaan tawar dan hambar terhadap kehidupan nanfana ini. Tapi dari rangkaian kita itu justru terlukis ikatan asmaranan murni, dambaan terhadap kekasih. Pui Po Giok menghela napas panjang, Chiang Jiobin, wahai Chiang Jiobin, begitu besar kasih sayang dan perhatianmu terhadap kekasih yang menantimu kembali, kenapa begitu tega kau permainkan jiwa sendiri kau mati dengan tekat yang besar, mati tanpa menyesal, tapi pujaan hati yang menanti di atas loteng, betapa meranada akan menghabiskan masa remajanya nanti, Kalau sudah begini, sukar dibedakan apa artinya cinta? Ia yakin Chiang Jiobin sendiri pun tidak bisa membedakan. Sampul surat itu tertutup rapat, di mana tertulis, harap disampaikan langsung kepada majikan pondok bintang kecil di Jin Hang San Cheng Po Giok menggumam lagi, di manakah Jin Hang San Cheng itu? Siapa pula pemilik pondok bintang kecil itu? Tapi legakanlah hatimu Chiang Jiobin, apapun yang akan terjadi pada diriku aku berjanji akan menyampaikan surat ini kepada orang yang harus menerimanya, secara sederhana di tempat itu juga dia mengubur jenazah Chiang Jiobin, sudah tentu pedang panjang itu juga disertakan masuk liang kubur, supaya menemani majikannya berangkat ke Alembaka. Mentari mulai doyong ke barat. Meski tahu di depan masih banyak aral merintang tengah menantinya, tapi Po Giok melangkah dengan membusungkan dada. Di tepi jalan di luar hutan bergerumun banyak orang persilatan. Tiwah tengah bicara dengan cengar-cengir. Kuda yang tadi kesandung jatuh kini sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi di pinggir jalan. Kuda itu mati dipukul oleh Siokong Chu, saat itu ia tengah duduk menggelendot di samping mayat kuda, rona merah menghias wajahnya, ujung mulutnya masih mengulung senyum, seperti bilang, sekarang kamu takkan bisa membantingku jatuh lagi. Melihat kuda kekar yang mati di pinggir jalan itu, mendadak terbayang oleh Po Giok kejadian tujuh tahun yang lalu sekuntum bunga segar yang diinjak hancur oleh Siokong Chu di kapal layar panca warna itu. Tiba-tiba rasa dingin merambati sanuberinya, gumamnya dalam hati, nona ini masih membawa adatnya yang nyentrik, sesuatu yang sudah tidak disenangi harus dimusnahkan, entah senang atau benci, seolah-olah tiada garis pemisah dalam benaknya. Bukankah watak dan jiwanya mirip pandangan hidup Chiang Jiobin? Dan terhadapku, mungkin juga demikian, melihat Po Giokong keluar dari hutan, tiwah segera menyongsong dengan langkah lebar. To Aku, serunya gembira, coba lihat, orang-orang ini begitu kagum dan segan terhadapmu, sepanjang jalan mungkin To Aku tidak akan kekurangan apapun, Po Giokong tertawa kaku, ah, semoga demikian Ping Im adalah sebuah kota yang ramai, pusat penyebrangan di hulu sungai kuning, ramai dan makmur, padat penduduknya. Hotel Ping An didirikan di tepi sungai, bila berada di loteng, membuka jendela, orang akan melihat pemandangan permai, gelombang sungai tampak mengalun lembut, mengalir jauh ribuan li. Malam ini keadaan amat ramai di luar kota Ping An, warung makan atau restoran menambah persediaan untuk melayani para pengunjung. Sebagian besar tamu yang hadir adalah orang-orang gagah yang baru pulang dari Taishan. Berbeda dengan hotel atau restoran yang lain, hotel Ping An justru sepi dan tentram, soalnya orang-orang gagah itu sudah tahu Po Giokong menginap di hotel ini, siapapun tiada yang berani mengganggu ketenangannya. Malam sudah larut, bulan purnama, cahayanya yang memutih perak menerangi jagad raya. Seorang diri Po Giok berdiri di ambang jendela, matanya lepas memandang ke arah sungai, hati pepat, pikiran timbul tendalam seperti gelombang sungai yang bergulung-gulung tidak pernah tenang. Sekonyong-konyong dilihatnya sebuah sampan melaju memotong gelombang ombak, meluncur secepat panah, pengendali sampan ini jelas seorang ahli yang sudah lama hidup di perairan, dan tenaga kedua lengannya itu justru luar biasa sekali. Padahal tidak sedikit jumlah kapal atau perahu yang berlayar di tengah sungai, tapi sampan yang satu ini memang amat menyolok. Puli Po Giokong yang lagi melamun juga tertarik oleh hulah sampan yang luar biasa ini. Di luar hotel, di pinggir kali terdapat sebuah panggung pendaratan yang menjorok cukup panjang ke tengah sungai, di mana dibuatkan undakan batu yang tidak banyak jumlahnya dan dianggap sebagai dermaga kecilan untuk pendaratan perahu atau kapal. Sampan kecil yang laju melawan ombak itu ternyata langsung menuju ke dermaga kecil ini. Tengah Po Giokong merasa heran, tertampak sebuah tali laso dilemparkan dari sampan itu dan persis menjerat sebuah tonggak di tepi sungai, cepat sekali sampan itu menepi dan melompatlah ke daratan seorang laki-laki besar. Sinar bulan cukup benderang, gerak-gerik laki-laki ini cukup gesit dan cekatan, matanya bercahaya, sekilas ia memandang sekitarnya lalu menungap ke atas, melihat cahaya lampu di kamar Po Giokong, segera ia lari menghampiri. Kini Po Giokong yakin kedatangan laki-laki ini tentu ada hubungan dengan dirinya, namun ia berlaku sabar dan menahan gejolak perasaannya, menunggu dengan tenang apa maksud tujuan laki-laki ini. Laki-laki itu lari ke dekat jendela, melihat Po Giokong segera menghentikan langkah, sesaat ia mengawasi, lalu dari jauh menjura dan membungkuk. Katanya dengan suara tertahan, apakah cuan pui tai hiap dia, benar, ada keperluan apa tanya Po Giokong. Laki-laki itu tidak menjawab tapi menghampiri jendela, ia mengeluarkan sepucuk surat, sedikit menekuk lutut ia lompat masuk ke kamar Po Giokong, katanya sambil membungkuk hormat. Hamba disuruh menyampaikan surat ini, Po Giokong terima surat itu dan sekilas membaca tulisan pada sampul surat. Laki-laki itu membungkuk tubuh pula dan berkata, hamba mohon diri, lalu mundur tiga langkah dan hendak membalik berbadan. Tunggu sebentar, kata Po Giokong. Entah pui tai hiap ada pesan apa tanya laki-laki itu. Berpikir sebentar Po Giokong berkata, tunggulah sebentar, mungkin perlu ku beri jawaban, sembari bicara ia menyobek sampul dan mengeluarkan surat lalu dibaca. Surat itu pendek saja dan berbunyi, kentongan keempat menyeberang sungai kuning, kapal lampu merah datang menyambut, Po Giokong berkerut kening, katanya, kenapa majikanmu tidak menunjuk alamatnya supaya aku langsung pergi kemana. Dengan kira begini apa tidak kerepot lelaki itu menjurah, sahutnya, hamba hanya disuruh menyampaikan surat, urusan lain tidak tahu apa-apa. Dia berbuat demikian, apakah di balik persoalan ini ada sesuatu yang perlu dirahasiakan, tanya Po Giokong. Hamba tidak tahu, sahut orang itu. Po Giokong menghela nafas, baiklah, kamu boleh pergi. Laki-laki itu mengiakan, lalu melompat turun dan lari ke dermaga. Setelah melepas tali, ia lompat ke atas sampan. Sekali tangannya menggerakkan pengayuh, sampan itu meluncur dengan pesat menerjang gelombang. Po Giokong mengawasi sampan itu meluncur makin jauh, sambil berpikir ia berkata sendiri kenapa sepak terjang hawe emosin begini misterius. Di balik kejadian ini adakah muslihatnya, di tengah sungai besar itu mendadak muncul sebuah kapal layar yang melaju dihembus angin buritan. Betapa pesat dan kencang laju kapal layar ini sungguh mengejutkan. Di atas kapal layar itu tampak berdiri berjajar tiga orang, walau cahaya rembulan juga menerangi, tapi jarak cukup jauh, sukar terlihat tampang ketiga orang ini. Laju kapal layar ini laksana anak panah langsung menerjang ke arah sampan itu. Kelihatannya laki-laki di atas sampan itu kaget dan gugup, sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan luncuran sampannya supaya tidak ditabrak, mulut pun membentak gusar, Hei, gila kalian lekas putar haluan. Belum selesai laki-laki itu membentak, dari kapal layar itu mendadak menjulur keluar dua batang galah panjang, ujung kedua galah itu dipasang cantolan besi, dengan cepat sampan itu terkait. Laki-laki itu membuang pengayuh dan siap terjun ke dalam air, siapa tahu ketiga orang yang berdiri berjajar di atas kapal itu mendadak melemparkan tiga utas tambang dan menjerat tubuhnya. Laki-laki itu sempat menjerit minta tolong, Pui Tai Hiap, tolong sebelum laki-laki itu berteriak, sebenarnya Poh Giok sudah melesat keluar. Tapi laki-laki itu sudah terjerat dan tertarik ke atas kapal layar itu, sementara layar berkembang dan angin mengembus kencang, kapal itu terus laju mengikuti arus, hanya sekejap sudah meluncur jauh. Dua galah panjang itu masih tertinggal di tengah sungai menahan sampan yang berputar dimainkan ombak, tapi tak lama kemudian galah dan sampan itu juga hanyut terbawa arus. Perubahan kejadian ini hanya berlangsung sekejap saja. Poh Giok berdiri di tepi sungai, betapa kaget, heran dan ngeri hatinya, sungguh sukar dilukiskan siapakah ketiga laki-laki di atas kapal layar itu? Mereka menculik laki-laki pengirim surat ini apa maksud tujuannya? Sepak terjang hawe emosin begitu misterius apakah untuk menghindari pengintaian orang-orang itu? Kalau betul demikian, kenapa tidak langsung menjelaskan alamat sebenarnya, bukankah menghemat tenaga dan bebas dari banyak kesulitan? Yang mudah tidak ditempuh, yang sukar malah dilakukan, apapula tujuannya? Berbagai pertanyaan berputar dalam benak Poh Giok, namun sukar memperoleh jawaban. Mendadak ia menoleh, dilihatnya si Yau Kong Chu sudah berdiri di belakangnya, berdiri di tengah halimun. Angin malam mengembus, pakaiannya melambai laksana gelombang ombak di permukaan sungai yang timbul tenggelam. Rambutnya yang terurai mayang juga tertiup kabur dan semrawut menutupi wajahnya nam cantik. Si Yau Kong Chu berdiri tanpa aksi, tidak berbicara hanya cahaya matanya berkilauan, seperti kaget dan ngeri, tapi juga seperti menghina dan mencemooh. Sejak kapan engkau berada di sini akhirnya Poh Giok menegurnya? Baru saja, sahut Si Yau Kong Chu. Sudah kau saksikan tanya Poh Giok pula. Ehem, Si Yau Kong Chu bersuara dalam mulut. Jadi engkau sudah tahu desak Poh Giok. Baru sekarang Si Yau Kong Chu mengerling sekejap parah Poh Giok, katanya perlahan, Tahu apa kenapa HW Emosin berbuat demikian? Siapa ketiga orang itu? Apakah mereka musuh HW Emosin? Untuk apa mereka mencegap dan menculik laki-laki pengirim surat itu? Si Yau Kong Chu tertawa-tawar, perlahan ia menoleh ke sana, tidak menghiraukan pertanyaannya. Poh Giok memburu ke depannya, serunya keras, Kurasa kau tahu semua persoalan ini, kenapa tidak kau jelaskan padaku, kau, kenapa tidak bicara walau keras suaranya, Tapi Si Yau Kong Chu seperti tidak mendengar, pandangannya lengah mengawasi alunan ombak yang kemilau di tengah cahaya bulan. Seolah-olah banyak yang ia ketahui, tapi juga seperti tidak tahu apa-apa. Poh Giok menatapnya lekat, lama-kelamaan ia menunduk kepala, katanya dengan menghela nafas, Kita harus berangkat pada kentongan keempat nanti, pergilah bebenah, Si Yau Kong Chu berkata hambar, Kentongan keempat, kentongan keempat. Ia menoleh sambil tersenyum ia memandang Poh Giok, lalu berputar masuk rumah. Poh Giok, Si Yau Kong Chu dan Ti Wah sudah tidak sabar lagi menunggu di tepi sungai. Rembulan masih memancarkan cahayanya nan cemerlang. Tak jauh di tepi sungai sana berlabuh beberapa perahu, tidak tampak kapal berlayar lagi di tengah sungai, alam semesta terasa hening. Metu, Ti Wah merung melek, masih ngantuk, maka ia mengomel panjang pendek, keparat HW emosin itu memang pandai meniksa orang. Pada kentongan keempat sudah suruh kami menempuh perjalanan, kalau begini terus, sebelum tiba di tempat tujuan kita sudah mati kelelahan, Omongan Ti Wah membuat perasaan Poh Giok tertusuk, ah, benar. Apakah HW emosin sengaja hendak mempersulit diriku? Supaya tenaga dan pikiranku habis terkuras sehingga tidak mampu berdual dengan Pek Ijen. HW emosin di samping merasa heran dan takut, timbul kewaspadaan Poh Giok. Di tengah hembusan angin sayut-sayut terdengar suara kentongan empat kali di kejauhan. Ah, sudah kentongan keempat, ucap Siaw Kong Curesah. Keadaan tetap sepi, tiada kapal tak ada lampu merah di sungai. Poh Giok berkerut alis, katanya, aneh benar, kenapa, hi, apa itu mendadak Ti Wah berteriak. Poh Giok segera berpaling, tertampak dari tepi sungai yang belukar sana, perlahan bergerak dua bayangan orang mendatangi, orang di kanan menjinjing sebuah keranjang rotan, yang di kiri membawa sebuah lampion warna merah. Lampion merah itu kontal kantil ditiup angin malam, sinarnya yang redup cukup menyolok di antara pakaian kedua orang itu yang serbah hitam. Terbayang wajah nankaku dan sorot metu jelalatan seperti maling yang takut konangan orang. Gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa mereka takut dan ngeri seolah-olah mendapat firasat bahwa emaut tengah mengancam jiwa mereka. Eh, apakah mereka tanya tiwah? Lampu merah memang benar, tapi tiada kapal. Poh Giok ragu-ragu. Kedua orang itu langsung menghampiri, mereka berhenti sekejap mengawasi dengan kaku, tanpa berbicara langsung menuju ke tepi sungai. Di mana tertambat beberapa perahu, tanpa menoleh mereka lompat ke atas perahu yang terdekat, langsung masuk ke dalam kabin, sesaat kemudian seorang tampak keluar menggantung lampion di atas kabin. Ya, betul mereka, Poh Giok berkata tegas. Serempak mereka memburu ke arah perahu. Orang itu bersuara, apakah Pui Tai Hiap adanya ya, benar, sahup Poh Giok. Silakan naik kemari kata orang itu. Sembari bicara lampion merah diturunkan serta meniutnya padam. Kabin perahu cukup bersih dan rapi. Tapi di pojok sana menggelepak tiga laki-laki telanjang dada dan telanjang kaki, berpakaian tukang perahu, jelas siatu mereka tertutup. Orang yang di luar segera bekerja dengan galah panjang sedang yang berada dalam kabin menyalakan lampu minyak. Melihat keadaan ketiga orang di pojok itu, Poh Giok berkata, kalian yang mengerjai mereka benar, sahut orang itu. Perahu ini milik mereka desak Poh Giok pula. Betul, orang itu mengiakan pula. Poh Giok menghela nafas, kalian tidak mempersiapkan perahu, tapi meminjam perahu orang secara paksa. Kutahu supaya perbuatan kalian terasa misterius dan orang tidak mudah mengejar jejak kalian. Ya, memang demikian, orang itu mengangguk. Untuk apa kalian berbuat demikian, menghindari siapa desak Poh Giok? Orang itu tidak menjawab, tapi mengangkat keranjang rotan dan menghampiri siyao kongcu serta menaruh di hadapannya. Ini apa tanya siyao kongcu? Dengan laku hormat orang itu menjawab dalam keranjang ini ada makanan kesukaan nona, siyao kongcu berseri girang. Ah, apa benar langsung ia menyingkap tutup keranjang, tertampak di dalamnya berisi tiga mangkuk porselin warna hijau pupus, sepasang sumpit yang terbuat dari gading. Baru tutupnya tersingkap, bau harum sedap makanan merangsang hidung. Saking senang siyao kongcu berkeplok, wah, bagus sekali, memang benar kesukaanku, syukur kalian masih memikirkan diriku. Terus terang selama ini aku hampir mati kelaparan, sekilas ia melirik Poh Giok, lalu berkata pula, coba lihat betapa baik orang lain terhadapku. Dan kau, hanya suruh aku makan mikuah saja, bosan habis bicara ia jemput sumpit lain menyikat hidangan dalam keranjang itu tanpa peduli pada Poh Giok. Poh Giok sedang membatin, kiriman hidangan HW Emosin jelas untuk pamer padanya, tapi secara langsung juga ingin pamer padaku, supaya aku tahu bahwa segala gerak geriku tidak lepas dari pengintayannya. Ai, sungguh tidak nyana, demikian teliti dan cermat kera kerja orang ini, melihat siyao kongcu makan dengan lahap, tak tertahan tiwah melongok keranjang rotan itu. Akhirnya ia menelan ludah dan mengomel, hektometer, makanan begitu apanya yang enak siyao kongcu tertawa cekikikan, katanya, makanan tidak termakan tentu tidak enak. Tapi kalau tahu rasanya kamu takkan bilang hidangan ini tidak enak, bersinar matah, tiwah, katanya tertawa, baiklah, biar ku rasakan satu senduk, nanti akan aku nilai enak tidak hidangan ini, siyao kongcu tertawa geli, ku kira kamu ini orang dogol, ternyata pandai juga memancing hidanganku dengan obrolanmu itu. Baiklah, kalau ingin mencicipi, akan ku beri sesuap saja, merah juga muka tiwah, sekilas siya lirik po giyok, melihat po giyok tidak memperhatikan dirinya, ia menjilat bibir, lalu berkata dengan muka merah, hanya memberi sesuap saja, siyao kongcu angsurkan sumpitnya, tapi mendadak ditarik lagi, ah jangan, melikuahkan lebih enak. Hidangan yang tidak enak ini lebih baik jangan kau cicipi, merah muka tiwah. Siyao kongcu terpingkal-pingkal. Setelah puas tertawa ia ulurkan lagi sumpitnya, katanya sambil menahan geli, silakan, ini kamu boleh mencicipinya, tiwah melengos, katanya keki, aku tidak mau, tapi segera ia menoleh dan menambahkan, ini, masakan apakah bicara tentang masakan ini, jangankan pernah makan, namanya saja belum pernah kau dengar. Baiklah aku jelaskan, yang satu ini adalah goreng jamur dengan lidah betet, yang satu lagi adalah tau yang dibuat dari otak ikan, wah, untuk menggoreng masakan seperti itu diperlukan berapa ekor burung betet kurang lebih seratus ekor, sahut siyao kongcu. Berubah air muka tiwah, gumamnya, kau, kenapakah suka makan, lidah burung betet amat lincah, maka dagingnya juga enak sekali, demikian ujar siyao kongcu tertawa, tidak percaya, boleh kau cicipinya, tanggung seumur hidup takkan kau lupakan, mendadak tiwah berjingkrak gusar, sungguh kejam kau. Untuk menikmati hidangan harus memotong lidah seratus ekor burung betet, lalu bagaimana kalau lidahmu dipotong? Hidangan menjijikan begini, matipun tiwah emuh makan, siyao kongcu tertawa, orang segede dirimu, hatinya ternyata sekecil kelinci. Burung betet itu sudah mati, apa salahnya dipotong lidahnya sudah, mati. Dari mana dapat burung betet sebanyak itu yang pasti koki yang menggorok leher burung-burung itu, tiwah melengong, kamu, kamu iblis betina, ah, anak bodoh. Memangnya baru sekarang kau tahu sikapnya wajar dan gembira, dengan berseri ia menyumpit beberapa kerat lidah betet lalu dikunyah dengan nikmat. Hampir saja tiwah lari keluar dan muntah. Untung perahu itu sudah menekti, lekas tiwah mendahului lompat ke darat. Setelah menarik napas yang mendongak melihat cuaca, rembulan sudah turun ke barat, tak lama lagi fajar akan menyingsing. Pogiyok dan siyao kongcu beruntung naik ke darat. Kedua orang itu juga mendarat. Dengan galah panjang mereka dorong perahu ke tengah sungai, membiarkan hanyut di bawah arus. Berkerut alis Pogiyok, tanyanya, sudah kau buka tutukan hiatu mereka? Orang itu menjawab, pui tai hiap tidak usah khawatir, mereka tidak bakal mati. Pogiyok mendengus, dilihatnya orang itu mengeluarkan setucuk surat dan dipersembahkan kepadanya. Tanpa bicara kedua orang ini lantas lari kencang seperti dikejar setan. Pogiyok menghela napas, ujarnya, mereka ketakutan, entah apa yang membuat mereka begitu takut, Pogiyok tahu omongannya takkan ada menjawab maka ia buka sampul surat. Isi surat itu merupakan pesan yang pendek, teng yang di luar kota barat ada lampu merah di hutan jati, sesaat Pogiyok terpukau mengawasi kertas di tangannya, akhirnya ia menghela napas, ayo berangkat, belum jauh mereka berjalan, mendadak terdengar jeritan kaget di kejauhan. Pogiyok berhenti, air muka siau kongcu juga berubah. Sayup-sayup jeritan orang itu terbawa angin tai hiap, tolong! Tersirap darah Pogiyok, katanya, akhirnya kedua orang itu tidak dapat lolos juga, tiwah berkata, kenapa mereka lari? Siapa yang mengejar mereka belum habis bicara, Pogiyok dan siau kongcu sudah melesat ke arah suara, Hanya sekejap bayangan mereka sudah meluncur puluhan tombak jauhnya. Tiwah mengomel, to aku ini bagaimana, tahu aku tidak mahir ginkeng, justru aku ditinggalkan. Walau mulut mengomel terpaksa kaki melangkah lebar mengejar dengan kencang. Walau langkahnya lebar dan cepat, mana bisa mengejar Pogiyok, hanya sebentar, bayangan Pogiyok dan siau kongcu tidak terlihat lagi. Cuaca masih gelap, kemana harus mengejar hakikatnya ia tidak tahu. Setelah lari sana dan butar sini sekian lamanya, terpaksa ia pentang mulut hendak berteriak, to'ah. Sebelum ia mengucap ke, mendadak didengarnya seorang memanggilnya di belakang, Gui tiwah suaranya perlahan, kedengarannya tidak bermaksud jahat. Tapi tiwah benar-benar terkejut dibuatnya sigap sekali ia membalik tubuh, keadaan belakang kosong, bayangan setan pun tidak terlihat, tiwah membesarkan nyali, serunya, siapa, siapa yang memanggil aku? Aku suara itu menyaut. Tiwah mengepal tinju, kamu siapa? Di mana kamu aku ada di sini? Suara itu menjawab pula. Setelah mendengarkan dengan cermat baru tiwah tahu suara itu berkumandang dari belakang rumpun bambu yang gelap sana, matanya terbelalak, tinju terkepal, selangkah demi selangkah ia menghampiri. Gui tiwah, mendadak suara itu membentak. Jangan kau maju selangkah lagi, kenapa aku harus turut perintahmu? Aku justru ingin maju, tadi aku lihat kamu kesepian dan kebingungan di sini, maka ingin kuajak kamu mengobrol, kalau kamu mendekat lagi, segera aku pergi dan tak mau bicara, bukankah berarti kamu menolak maksud baikku? Gui tiwah benar-benar menghentikan langkah katanya dengan tertawa lebar, oh, jadi kamu ingin mengobrol denganku? Kamu bermaksud baik terhadapku? Baiklah aku menurut saja, nah, kan begitu suara itu kedengarannya juga tertawa. Terbelalak matah, tiwah, serunya, hi, siapa kamu sebenarnya? Dari mana kau tahu namaku bukan saja ku tahu namamu, aku juga tahu banyak urusan yang lain. Di kolong langit ini jarang ada urusan yang tidak ku ketahui, oh, apa benar? Betul kau tahu segalanya sudah tentu betul, boleh coba kau tanya padaku, baik, ingin ku tanya, siapakah toa kuku pui po giok, wah, tepat tebakanmu. Baiklah, akan ku tanya lagi, dengan ngiring kepala ia berpikir sesaat, lalu bersuara pula, siapakah guruku-gurumu Chiu Hong, aku, siapakah orang yang paling aku rindukan sudah tentu adikmu Gutilan atau Kiau Hong membulat bola matah, tiwah, sekian lama berdiri tertegun. Dasar orang jujur dan polos selamanya tidak pernah menyimpan rahasia dalam hati. Rahasia terbesar dalam hatinya hanya beberapa pertanyaan yang diajukan itu. Kini rahasia sudah dibongkar orang, betapa hatinya takkan kaget? Setelah melengong sekian saat baru menghela nafas panjang, anak bagus, ternyata memang pintar, segala urusan kamu tahu, suara itu tertawa bingar, lalu siapa aku, apakah kau tahu tidak tahu, sahut tiwah geleng kepala. Siapa tuh aku dan guruku aku tidak tahu, siapakah orang yang paling aku rindukan mana aku tahu, haha, serba tidak tahu. Agaknya kamu ini kerbau dungu, merah muka tiwah, tapi aku, aku tahu beberapa persoalan yang lain, bah, kamu ini tahu apa. Umpama saja surat yang tadi dibaca toakumu, apa isi surat itu, tentu tidak kamu baka, tiwah tertawa senang, salah, salah, kali ini dugaanmu salah. Surat yang dibaca toakuku tadi juga kubaca, hanya beberapa suku kata saja, ah, tidak percaya, tidak percaya. Baiklah aku jelaskan, isi surat itu begini bunyinya, di luar kota Teng yang sebelah barat, ada lampu merah di, di hutan bambu, bagus, kiranya tidak bodoh. Tapi kamu telah mengobrol denganku di sini, kalau persoalan sepele begini juga kau ceritakan kepada toakumu, tentu toakumu akan bilang kamu ini kerbau dogol, aku tahu. Tapi umpama toakau mengatakan aku bodoh juga tidak jadi soal, hanya, hanya siyao kongcu itu, aku tidak mau dikata-katai olehnya. Tidak ada suara sahutan dari tempat gelap. Sesaat lagi Tiwah tidak tahan, hei, kamu dengar suaraku. Hei, katamu ingin mengobrol, kenapa diam saja, memangnya kamu menjadi bisu keadaan hening, tiada jawaban dari rumpun gelap sana. Kalau tidak mau bicara, aku mau pergi saja, setelah ditunggu beberapa kejap lagi, Tiwah habis sabar, segera ia terjang ke rumpun gelap itu, kedua tinjungnya laksana goda menyebak rumpun pohon di depannya, mana ada bayangan orang di situ? Tiwah mengomel, anak keparat, bicara belum selesai sudah sembunyi, memangnya kau kira aku tidak bisa menemukanmu. Sambil menggerutu dengan langkah lebar ia mengobrak-abrik tempat itu. Setelah ubek-ubekan sekian lama, dilihatnya di bawah pohon sana duduk satu orang. Tiwah tertawa, nah, ketemu sekarang, mau sembunyi ke mana lagi dengan langkah lebar ia memburu ke sana. Tapi setelah dekat mendadak ia menjerit kaget sambil menyurut mundur tiga langkah, lalu berdiri menjublek. Cuaca masih gelap, namun cahaya bulan menjelang terbenam masih cukup jelas menyinari wajah orang ini. Kulit mukanya berkerut-merut, panca indranya berubah bentuk, bola matanya hampir mencolot keluar. Walau tiwah bernyali besar, tapi di semak tak belukar yang gelap lagi sepi ini, mendadak melihat tampang yang begitu mengerikan, pecah juga nyalinya. Sesaat kemudian, setelah hatinya tenang baru dapat bersuara lagi. Katanya keras, Hi, kamu siapa? Setan atau manusia? Masih hidup atau sudah mati? Tampang yang mengerikan itu diam kaku, tidak menjawab. Tiba-tiba seorang menjawab di belakang tiwah, Tiwah, dengan siapa kau bicara seperti burung yang takut melihat ketapel, sambil menjeret tiwah melompat ke sana dan segera membalik. Tampak dua orang berdiri berjajar di belakangnya, siapa lagi kalau bukan Pogiok dan Siaw Kongcu. To aku, teriaknya girang, kiranya engkau, syukur engkau kembali, kalau tidak tiwah bisa gila, apakah kau lihat sesuatu? Tanya Pogiok heran. Coba to aku lihat apa yang ada di bawah pohon itu, begitu Pogiok menoleh ia pun terkejut, namun hatinya tabah, perlahan ia menghampiri, tiwah mendampinginya, tanyanya, orang ini sudah mati atau masih hidup. Siaw Kongcu berkata, mungkin sudah mampus mendadak. Pogiok berkata dengan suara tertahan, coba lihat siapa orang ini apa tuh aku mengenalnya. Siaw Kongcu menjerit kaget, hi, mereka di sini, kita mencarinya ubek-ubekan, ternyata sudah, siapakah yang membunuh mereka? Tiwah mendekat serta memperhatikan, akhirnya ia pun berseru kaget, oh, mereka adalah laki-laki yang membawa lampu merah tadi, Pogiok dan Siaw Kongcu dengan seksama memeriksa keadaan kedua mayat itu. Bukan saja raut mukanya sudah berubah bentuk, kaki tangan patah tulangnya. Siaw Kongcu mendesis geram, kejam benar kera yang digunakan, Pogiok masih berjongkok dan memeriksa lebih teliti, gumamnya, aneh, aneh sekali. Bukankah yang digunakan ini Hunkin Johkut Jiu Siaw Kongcu menyeringai, hektometer, baru sekarang kau tahu bahwa yang digunakan itu Hunkin Johkut Jiu sejak mula sudah ku ketahui, tapi aku tidak percaya. Hunkin Johkut Jiu adalah ajaran tingkat tinggi aliran baik, menurut apa yang ku ketahui, di dunia Kang Ong sekarang hanya Butong, Siaw Lim dan Godi serta beberapa orang dari aliran LWK yang masih meyakinkan kufu ini, lalu siapa yang turun tangan sekeji ini. Kenyataan ini sukar dipercaya kebenarannya, Siaw Kongcu menjengek, memangnya anak murid aliran LWK tiada yang berhati kejam? Semoga mereka belum mati, kita harus tanya siapakah pembunuh kejam ini. Perlahan Siaw Kongcu menegakkan badan laki-laki itu, secepat kilat jarinya bekerja menutup puluhan hiatu di tubuhnya, seketika tubuh laki-laki itu gemetar, kaki tangan mendadak kejang. Di tengah rintih kesakitan, orang ini tersadar dari pingsannya. Sadar karena dirangsang oleh rasa sakit luar biasa. Tiwah merinding melihat keadaan orang ini. Poh Giok juga merasa tidak tega, namun sikap dan tindakan Siaw Kongcu tidak berubah, ia cengkeram dada orang itu serta menatapnya tajam, bangun buka matamu begitu membuka matu dan melihat Siaw Kongcu, bukan merasa senang. Laki-laki itu malah gugur dan takut desisnya gemetar, aku tidak bilang apapun aku tidak bilang. Tergerak hati Poh Giok tanyanya, orang itu suruh kau bilang apa aku tidak bilang, aku tidak mau bicara. Orang itu mengigau. Poh Giok belum putus asa, tanyanya, siapa yang melukaimu? Aku tidak tahu, apapun aku tidak tahu. Serak suara orang itu. Siaw Kongcu tersenyum lebar, ujarnya, baiklah boleh kau berangkat saja, telapak tangannya bergerak perlahan menepuk batok kepalanya. Terima. Belum sempat orang itu mengucap kasih, mendadak tubuhnya mengejang, napas pun putus. Hei kau, kau, tiwah membentak gusar. Lembut suara Siaw Kongcu, jiwanya tidak tertolong lagi daripada menderita, lebih baik biar mangkat lebih cepat. Aku kan membantu dia, memangnya kamu tidak tahu. Tiwah melongot, saking gusar ya gelagapan bisa bicara. Seharusnya sudah aku duga, sebagai tokoh kosin aliran LWEK, tapi tidak segan menggunakan kerus sekeji ini, mungkin dia ingin mengorek keterangan yang amat penting artinya, kata Poh Giok. Kalau demikian, lalu kenapa tanya Siaw Kongcu? Kini aku yakin bukan saja kau tahu urusan apa yang ingin ditanya orang itu, siapa pembunuh itu mungkin kau pun tahu. Ah, apa ya ucap Siaw Kongcu? Siapa dia hardik Poh Giok beringas, soal apa yang ingin dia ketahui Siaw Kongcu menjengek? Huh, main bentak segala, memangnya kalau kau bentak lantas aku jelaskan. Poh Giok mencengkeram pergelangan tangannya, katakan tidak aku justru tidak mau menjelaskan, kau mau apa bantah Siaw Kongcu? Poh Giok mendulik, Siaw Kongcu juga melotot mereka saling tatap, sesaat kemudian akhirnya Poh Giok menarik napas serta melepas tangan, meski tidak kau jelaskan, suatu hari aku akan tahu sendiri, boleh kamu menunggunya dengan sabar, mendadak tiwah menjerit di sana, Hi, cepat kemari, ada seorang lagi di sini, secepat terbang Poh Giok melesat ke sana, di tengah semak kerumput dilihatnya seorang laki-laki yang lain, kaki tangan sudah kaku dingin, pun sudah putus cukup lama. Tiwah membalik jenazah itu, seketika menjerit kaget. Darah hitam meleleh dari tujuh lubang panca indera orang ini, mungkin sebelum dikompes dan disiksa, ia bunuh diri dengan menelan racun. Poh Giok membatin, murid didik HW emosin memang patuh pada aturan perguruan yang keras, matipun orang ini tetap mempertahankan rahasia. Maka dapat dibayangkan bahwa besar sekali arti rahasia itu, sambil mengawasi mayat itu, mulut tiwah mengoceh, kalian memang sial, setelah bertemu dengan kami, jiwa lantas melayang, tersirap darah Poh Giok, serunya, aha, betul tiwah berjingkrak kaget, to'ako, apa yang betul sebelum bertemu dengan kita kedua orang ini tidak begitu ketakutan. Tapi setelah berpisah dengan kita mereka lantas lari lintang pukang, seperti tahu bahwa jiwa mereka terancam bahaya, betul, tapi, kenapa begitu tiwah garuk-garuk kepala? Karena musuh mereka tidak tahu siapa adalah murid HW emosin, padahal mereka tahu bahwa murid HW emosin akan mengadakan kontak dengan aku, maka secara diam-diam mengawasi kita, begitu mereka bertemu dengan ku lantas ketahuan siapa dia sebenarnya, hanya beberapa kejap saja mereka mengalami musibah. Lalu siapa, siapa orang yang bekerja di belakang layar ini? Tanya tiwah. Terhadap mereka aku tidak tahu apa-apa, tapi orang-orang itu tentu tahu banyak tentang diriku, kalau tidak mana mungkin mereka tahu bahwa orang yang mengadakan kontak dengan aku adalah murid HW emosin, ya, tapi, Pogiyok menukas, masih ada satu hal, orang-orang itu baru turun tangan setelah murid HW emosin bertemu dan berpisah denganku, dari sini dapat disimpulkan bahwa orang-orang itu sedikit banyak merasa segan terhadapku, aku tahu, orang-orang itu tentu takut menghadapiku foto aku, Pogiyok tertawa getir, urusan tidak semudah itu, akhirnya Pogiyok menarik kesimpulan, bukan saja orang-orang yang bergerak di belakang layar ini ada sangkut paut dengan dirinya. Malah keterangan yang ingin mereka ketahui juga erat hubungannya dengan dirinya. Tapi sampai sejauh ini, juga hanya sebanyak itu yang mereka ketahui. Siapa orang-orang itu, rahasia apa yang mereka kejar dan ingin membongkarnya, Pogiyok belum mendapat jawabnya. Sesaat lamanya Pogiyok terpekur memikirkan soal ini, katanya kemudian setelah menghela nafas, di luar kota Teng yang sebelah barat, ada lampu merah dalam hutan jati. Dalam perjalanan ke Teng yang selanjutnya kita harus lebih waspada, kita harus berusaha mencari tahu siapa yang menguntit kita, namun sudah terlambat kalau sekarang Pogiyok menarik kesimpulan itu, karena tiwah telah membocorkan rahasia itu, dan orang itu tidak perlu menguntit lagi, mereka boleh langsung datang ke alamat yang mereka tuju. Selakanya orang itu sudah menunggu kedatangan mereka di sana. Maghrib di kota Tengjang. Dari pintu timur Pogiyok masuk kota dan langsung keluar kota melalui pintu barat. Setelah menyeberangi Sungai Kuning, mereka sudah lepas dari penguntitan orang-orang Kangow yang mengagumi dia, sepanjang jalan ini Pogiyok tidak menemukan orang yang mencurigakan gerak-geriknya. Tapi Pogiyok tidak berani gegabah setelah berada di luar kota, setiap langkah ditempuhnya dengan hati-hati, kira-kira sepeminum teh kemudian, di bawah cahaya mentari yang hampir terbenam, jauh di depan memang kelihatan adanya sebuah hutan jati. Pogiyok melepas pandang keempat penjuru, di tanah tegalan yang luas ini, dalam cuaca mulai remang-remang ia yakin dengan ketajaman matanya tidak melihat seseorang, orang lain juga takkan bisa melihat dirinya. Diam-diam legah hatinya, langsung ia lari ke dalam hutan jati. Tampak asap cerobong mengepul di dalam hutan, suara kokok ayam dan gonggong anjing sayuk-sayuk terdengar. Betapa legah hati Pogiyok, rasa tegang pun mulai berkurang setelah mendengar kokok ayam dan salak anjing. Hampir Pogiyok melupakan dalam hutan jati itulah dirinya ada janji dengan Ho Ngo Sin. Pada saat itulah ia lihat lampu merah di dalam hutan jati. Nah itu dia, tiwalah berjingkrak senang, lampu merah ada di sana, Pogiyok geleng kepala, sungguh aku tidak mengerti kenapa HW Emosin memilih tempat ini, kenapa merusak kehidupan tentram dan damai dalam hutan jati ini, kenapa orang tidak diberi kesempatan untuk hidup sejahtera, Siao Kongcu berkata pelan, ya, kehidupan yang terlalu damai, akan berubah menjadi tawar dan tiada artinya, bukan mustahil kaum tani yang hidup dalam hutan jati itu ingin mencari kejutan dalam perjalanan hidup mereka yang akan datang, dengan tertawa getir Pogiyok melangkah masuk hutan, di balik bayang-bayang rimbunnya pohon, tak jauh di depan tampak sebuah pagar bambu mengelilingi tiga buah petak rumah gubuk yang sederhana. Di depan sebuah pintu yang setengah terbuka bergantung sebuah lampu merah. Seekor anjing berbulu belang menyalak di belakang pagar bambu, tujuh-delapan ekor ayam mondar mandir di halaman sedang mencari makan. Asap mengepul dari cerobong yang membumbung tinggi di atas rumah, bau nasi yang wangi teruar dari dalam rumah. Kalau tiada lampu merah yang bergantung di depan pintu hampir Pogiyok tidak percaya HW emosin menjanjikan dirinya bertemu di tempat ini. Langkahnya diperlambat, seperti tidak berani mengganggu ketentraman dan kedamaian kehidupan di sini. Dalam hati ia bertekad untuk melestarikan kehidupan damai di hutan jati ini. Ketika mereka sudah berada di depan pintu anjing belang itu malah tidak berani menyalak lagi dengan mencawat ekor mundur ketakutan ke pojok sana. Pogiyok batuk dua kali, lalu berseru, ada orang di dalam beruntun empat kali Pogiyok bertanya tanpa mendapat jawaban, juga tiada reaksi dari dalam rumah. Apa mungkin salah alamat tanya tiwah bimbang? Ya, mungkin kebetulan di sini ada sebuah lampu merah, ucap Pogiyok hambar. Mana mungkin ada kejadian yang begini kebetulan, bantah siyao kongcu. Sembari bicara ia dorong pintu yang setengah terbuka itu, lalu melangkah masuk. Tiga petak gubuk itu yang terdekat adalah sebuah ruang kecilan saja, di tengah aula terdapat sebuah meja pemujaan yang memuja kuan impo uset, di pinggir kiri juga ada gambar keankong, di depan altar terdapat sebuah meja segi delapan, di atas meja tertaruh tiga mangkok dan tiga pasang sumpit. Terdapat pula sebuah keranjang bundar anyaman bambu, di dalamnya tersimpan beberapa cangkir teh. Pintu yang ada di sebelah kiri menuju ke kamar tidur. Di atas ranjang kayu yang besar dan berat, secara rapi bertumpuk tiga kemul kembang. Bau nasi liwe terluar dari balik pintu sebelah dalam, bara menyala cukup besar, kayu bakar memercikan latu, hawa terasa hangat dalam rumah. Inilah sekedar gambaran kehidupan keluarga petani yang siap makan malam, siapapun takkan menemukan sesuatu yang ganjil di rumah ini, namun kemana keluarga petani ini? Dari depan sampai belakang, tidak kelihatan bayangan orang. Siaw Kongcu yang biasanya bandel dan banyak ulahnya, kali ini ikut merasa heran dan bingung, sudah tentu Sukarpogiyok membayangkan apa sebetulnya yang diatur HW emosin dengan rumah ini. Setelah berputar dua kali memeriksa seluruh pelosok rumah ini, Siaw Kongcu menggumam sendiri, mungkinkah mereka belum datang hanya tiwah yang melirik dan memperhatikan mangkok dan keranjang makanan di atas meja itu, apalagi bau nasi yang harum itu membuat perutnya lapar sekali. Akhirnya ia tidak sabar lagi, sekali raih ia buka tutup keranjang bundar itu, mendadak ia menjerit kaget dan menyurut mundur, keranjang bundar itu tersampuk jatuh ke lantai. Ada apa? Tanya Pogiyok. Coba kau periksa, itu-itu lagi, sahut tiwah. Isi keranjang itu ternyata masakan jamur dan lidah burung betet, hanya kali ini ditambah semacam menu yang lebih besar porsinya, yaitu panggang daging sapi dan dua ekor ayam besar. Sambil mengawasi Siaw Kongcu Pogiyok berkata, mereka sudah kesini, kalau sudah datang, tentu belum pergi jauh, kata Siaw Kongcu. Api dalam tungku masih menyala, nasi juga belum hangus, mereka pasti belum lama pergi dengan tergesa-gesa, kenapa mereka menyikir dari sini? Pergi ke mana kalau tidak bisa memperoleh jawabnya, boleh tunggu saja di sini dan nanti langsung tanya padanya kalau kembali, demikian kata Siaw Kongcu. Apa? Mereka akan kembali ujar Pogiyok. Siaw Kongcu tertawa, melihat sayur-mayur ini perutku menjadi keroncongan, ayolah kita makan dulu. Mereka belum bertemu denganmu memangnya kau takut mereka tidak akan kembali betul, seru tiwah, makan lebih utama, usulmu memang baik. Sehabis makan, malam pun tiba. Pogiyok menarik sebuah kursi keluar pintu dan duduk di sana mencari angin, pandangannya jauh menatap bintang-bintang di langit tentang soal apa yang sedang direnungkan. Pikirannya memang ruwet, setelah sampai di sini ia tidak tahu bagaimana selanjutnya dirinya harus bergerak. Siaw Kongcu berdiri di depan altar pemujaan, sambil bertopang dagu melamun mengawasi. Patung koan im, entah apa pula yang sedang dipikirkan. Tiwah lagi sibuk mengisi mangkuk dengan nasi dan sisa masakan untuk makan angin belang itu. Gonggong anjing yang galak menyentak Pogiyok dari lamunannya. Si belang yang manis, terdengar tiwah berkata, nasi daging senak ini, kenapa tidak mau makan anjing yang kecil itu sedang mendongak-menyalak dengan buas, sikapnya garang seperti ingin mengcigit. Siaw Kongcu menoleh dengan berkerut kening, katanya, orang-orang itu barangkali mampus semuanya. Kenapa belum juga kembali, kami sudah menunggu hampir tiga jam, ya, sudah tiga jam kami menunggu, ucap Pogiyok kesal. Kalau tiga jam lagi mereka belum pulang bagaimana selanjutnya tanya Siaw Kongcu. Sepatutnya aku yang bertanya demikian padamu, berdebah seru Siaw Kongcu sambil mengentak kaki, memangnya kemana orang-orang mampus itu mendadak tiwah mengomel dengan tertawa, Hei, Sibelang, nasi daging tidak kau makan, untuk apa gigit celana bututku, sungguh goblok. Sembari memaki ia menurut saja ditarik ke dalam kamar oleh Sibelang. Siaw Kongcu mengomel, orang lain gelisah, anak dungu ini masih enak-enak bermain anjing, Pogiyok tidak menghiraukan ocehannya, ia berdiri dan mondar-mandir di pekarangan, katanya kemudian, ku rasa ada sesuatu yang tidak beres dalam urusan ini, ada perubahan maksudmu. Kecuali kau dan aku memangnya siapa yang tahu gubuk petani ini adalah tempat pertemuan kita. Aku kira justru orang-orang mampus itu, tiba-tiba tiwah menjerit kaget di dalam kamar, haya, mayat, mayat. Ada orang mati di sini, tanpa janji serentak Pogiyok dan Siaw Kongcu memburu ke dalam kamar. Anjing Belang itu tampak berjongkok di pinggir ranjang. Tiwah berdiri setengah membungkuk, sebelah tangannya menyingkap ke lambu, seperti patung ia berdiri tidak bergerak. Gembar-gembur mengejutkan orang, apa kerjamu di sini demikian omel Siaw Kongcu. Di bawah ranjang, bawah ranjang. Tiwah tergegap sambil menuding kolong ranjang. Mendadak ia mengangkat tangan, ranjang besar dan berat itu ia angkat dan digeserkan, ke pinggir, di bawah ranjang memang benar ada dua mayat orang yang telentang. Pogiyok mengira mayat kedua orang ini adalah pemilik gubuk, tapi setelah diperhatikan, kedua orang ini berpakaian hitam, alis tebal mulut lebar, walau sudah mati beberapa jam yang lalu, namun masih terbayang pada wajah mereka waktu hidupnya adalah orang-orang kasar dan kuat, tidak mirip petani yang hidup bersahaja, dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang HW emosin yang ditugaskan di sini. Kaki tangan kedua orang ini sudah kaku dingin namun tidak ada luka pada tubuhnya, juga tiada bekas pukulan berat atau getaran tenaga dalam, jelas bukan mati lantaran keracunan. Pogiyok berjongkok dan memeriksa lebih teliti, akhirnya ia temukan satu butir batu sebesar telur ayam menempel di dada, tepat di bawah jantung, batu bulat itu menutup luka-luka tusukan pedang yang mematikan. Sekali pandang Pogiyok lantas tahu bahwa kedua orang ini mati karena dadanya ditembus pedang, tapi sebelum darah keluar, pembunuhnya sudah menyumbat bekas tusukan pedang itu dengan sebutir batu. Tersirap darah Pogiyok, katanya memuji, hebat sekali ilmu pedangnya, lihai benar kepandainya, Siao Kongcu berkata, aku heran, tempat ini begitu rahasia, kenapa diketahui orang, musuh mendahului kita dan turun tangan keji di sini. Kira bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini aku yakin ada orang yang membocorkan rahasianya, ujar Pogiyok Gegetun. Siao Kongcu menyeringai, matipun orang-orang Gero Hing Mokiong takkan berani membocorkan rahasia. Apalagi umpama mereka ada maksud membocorkan rahasia ini, tak mungkin bisa tahu alamat yang dijanjikan dalam surat itu. Pogiyok maklum betapa licin dan misterius Kher Hwe emosin bekerja, ia yakin Siao Kongcu tidak membual. Mendadak Siao Kongcu bertanya, di mana surat itu masih aku simpan, sahup Pogiyok, setelah ku baca lalu aku simpan dengan baik, tidak mungkin dicuri orang lain, pernah kau beritahu isi surat itu kepada orang lain? Tanya Siao Kongcu. Pogiyok tertawa getir, kau kira aku, lalu apa yang terjadi? Seru Siao Kongcu mengentak kaki, tak habis heranku, sejak tadi Tiwah menunduk, wajahnya merah jengah, dengan suara lirih akhirnya ia mengaku, apa yang tertulis dalam surat itu, pernah ku katakan kepada seseorang, kau bentak Siao Kongcu dengan beringas, kau bilang, bilang pada siapa aku tidak tahu siapa dia, sahup Tiwah gugup, aku, dengan tergagap ia ceritakan kejadian yang dialaminya di hutan gelap itu. Tangan kiri Siao Kongcu mengelus rambut, tangan kanan mengusap pipi, dengan terlongong ia awasi Tiwah, wajahnya tidak menunjukkan mimik apa-apa, akhirnya ia menghela nafas perlahan kamu memang pintar, Tiwah mengira nona ini akan mencaci dirinya, siapa tahu gadis ceriwis ini malah memujinya keruan Tiwah melengong, serunya, Ken, kenapa engkau tidak mencaciku, kenapa aku harus memakinu Siao Kongcu, balas bertanya, aku, bukankah aku telah berbuat salah Siao Kongcu tertawa-tawar, aku hanya memaki orang yang setimpal aku maki, orang seperti dirimu, perlahan ia geleng kepala lalu melengos ke arah lain. Oh, orang seperti diriku tidak setimpal kau maki, begitu. A.I., tapi kalau kamu tidak memakiku, hatiku menjadi sedih, tolonglah memaki aku barang dua-tiga patah kata, meski gusar, menghadapi kepulosan Tiwah, tak kuat Siao Kongcu menahan geli, sambil tertawa akhirnya ia memaki, kerbau dungu. Po Giok tampak serius, katanya prihatin. Orang ini adalah jagoh wakin Johkut Giw yang liai, ilmu pedangnya juga hebat, namun berbuat lecik dan rendah terhadap Tiwah, apakah orang ini? Sebelum habis Po Giok bicara, Siao Kongcu membelalakan Matu dan bertanya, siapa yang kau maksud sambil tersenyum getir Po Giok geleng kepala tanpa bicara. Dalam keadaan seperti ini pantasnya orang merasa kecewa dan gregetan, tapi ia malah tersenyum dan berdiri. Senyumnya jelas mengandung arti yang dalam, ada sesuatu rahasia di balik senyumannya itu. Sudah tentu Siao Kongcu merasa heran, namun ia tahu kalau Po Giok tidak mau menjelaskan, biar ditanya juga takkan memperoleh jawaban yang memuaskan, dengan bersungut ia melengus tidak menghiraukannya lagi. Bola Matu, Tiwah jelalatan, mendadak ia berkata keras, aku tidak peduli siapa orang itu, tidak peduli untuk urusan apa dia berbuat demikian, aku hanya ingin tanya pada To'ako, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemana harus pergi terpaksa kita harus menunggu di sini, sahup Po Giok. Menunggu? Menunggu sampai kapan desak Tiwah? Kenapa gugup? Tanya Po Giok tersenyum, orang lain yang harus gugup, orang itu yang ingin memperoleh sesuatu dari kita, jadi bukan kita yang ingin menarik keuntungan dari dia. Yang terang kita pergi ke Pek Cui Kiong atau tidak sekarang tidak menjadi soal lagi, mulutnya bicara dengan Tiwah, namun matanya mengawasi Siao Kongcu. Siao Kongcu seperti tidak melihatnya mulutnya saja yang bicara, untuk apa kamu mengawasiku? Mengawasiku juga tidak berguna, aneh engkau tidak melihatku, dari mana kau tahu aku mengawasimu Siao Kongcu termenung sebentar, mendadak ia mengentak kaki, katanya manja sambil menoleh, gerak gerikmu selalu aku awasi, jangan kira aku melengus dan sengaja tidak menghiraukan dirimu, padahal tingkah lakumu selalu aku perhatikan, aku suka mengawasi pemuda setampan dan segagah dirimu, terima kasih, engkau terlalu memuji diriku, tapi jangan kamu tak kabur. Bila kau kira aku tahu bagaimana harus bertindak, kau bakal kecelik, terus terang kemana selanjutnya kita harus pergi aku pun tidak tahu, apa betul kamu tidak tahu di mana letak Ngohing Mokiong masih merupakan rahasia besar kaum persilatan, hampir tiada kaum bulim tahu di mana letak sebenarnya Ngohing Mokiong itu. Lalu berapa orang pernah pergi ke Ngohing Mokiong ya, belum pernah aku dengar, bahwa HW Emosin tidak tunjuk langsung tujuan yang harus kau capai, bukan dia sengaja menpetak dan mencari kesulitan untuk dirinya sendiri, tapi ia khawatir setelah kau tahu tempat ini tanpa sengaja akan membocorkan rahasianya, betul, hal ini sudah aku duga sejak mula, tapi kepergianmu Ngohing Mokiong sudah bukan rahasia lagi. Kaum bulim sudah memperhitungkan bahwa HW Emosin akan memberi petunjuk kepadamu. Kera bagaimana pergi Ngohing Mokiong, maka dengan berbagai daya upaya mereka berusaha mencegah dan menggagalkan kontak kalian. Tujuannya tidak lain adalah memaksa mereka untuk membocorkan letak sebenarnya Ngohing Mokiong, jadi mungkin juga usaha mereka bukan untuk menghalangi kepergianmu ke sana, ya, betul, nah, coba pikir, kenapa orang-orang itu menghalangimu betul, kalau hanya ingin tahu alamat Ngohing Mokiong, cukup orang itu menguntit jejaku, kenapa harus menguras tenaga dan pikiran, kenapa harus mendahului aku mencapai tempat aku mengadakan kontak dengan HW Emosin, Siaw Kongcu mengerling tajam, perlahan ia mengangguk, analisamu memang benar. Tanda petik. Aneh, aneh mendadak tiwah berteriak. Hi, degol, apanya yang aneh bentak Siaw Kongcu. Kalian sudah bicara panjang lebar, seolah-olah banyak orang ingin pergi ke Ngohing Mokiong, apakah Ngohing Mokiong tempat pesiar atau istana, didadari, kenapa orang ini pergi ke sana. Siaw Kongcu menjelaskan, Ngohing Mokiong bukan tempat untuk tamasha, umpama ada orang bisa pergi ke sana, jangan harap gak akan kembali lagi. Tapi kenyataan orang masih ingin ke sana, apakah, kembali matanya mengerling ke arah Pogiyok lalu menambahkan, untuk apa sebenarnya? Apa kamu tahu pemilik Cheng Bokiong di antara Ngohing Mokiong itu dahulu adalah Beng Cu Kau Mokling, harta benda yang menjadi koleksinya selama bertahun-tahun, nilainya tentu amat mengejutkan, betul, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan, apa yang kamu kemukakan tadi memang salah satu sebab, tapi, kecuali itu masih ada sebab lain, kau tahu tidak Pogiyok berpikir sebentar, aku ingat pernah aku dengar orang bilang, Ui Kim Moli anak buah Kim Ho Ong, semuanya gadis-gadis cantik jelita, malah, malah apa Pogiyok tidak meneruskan. Soalnya bukan saja cantik jelita, para Ui Kim Moli itu pun genit dan jalang, menguasai ilmu sihir lagi, korban yang jatuh di tangan mereka akan tersiksa di buai kesenangan surga dunia sampai mampus. Di hadapan si Yau Kong Cu, Pogiyok Rikuh menjelaskan soal-soal porno ini. Walau Pogiyok tidak menjelaskan, namun muka si Yau Kong Cu sudah merah jengah, belum lama kamu berkecimpung di Kang O, tidak sedikit seluk-beluk kau mulim kau pelajari, kiranya kau, kau pun bukan orang baik, ah, aku, aku hanya dengar orang bilang dan kau pun bertanya, sudah, sudah, anggap saja kamu yang benar. Memang ada kaum mulim yang bernyali kecil dalam menghadapi persoalan lain, tapi bicara tentang perempuan nyali mereka menjadi besar, apa masih ada yang lain punya harta dan punya bini cantik, memangnya masih kurang tanya Pogiyok, biasanya kamu serba tahu, kenapa tidak tahu bahwa harta dan kecantikan itu hanya dapat memancing orang-orang kroco kaum mulim, bagi tokoh yang sedikit punya nama dan kedudukan, mana mau memperebutkan harta benda dan tubuh mulus atau surga dunia, habis apa tujuan mereka tanya Pogiyok. Siaw Kong Cu menyeringai, masa tidak pernah aku dengar, bahwa pemilik Buto Kiong dahulu adalah seorang seniman yang romantis, koleksi gambar lukisan dan benda antik yang tersimpan di Buto Kiong, nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Sementara HW Emosin adalah ahli pembuat bahan peledak, keahliannya di bidang ini tiada bandingan di seluruh dunia. Kedua benda ini membuat orang menghilar, baginda raja pun ingin memilikinya. Sayangnya kawanan Bayangkari yang bertugas di istana raja juga pusing tujuh keliling bila bicara tentang Buto Kiong, mana berani mereka mengusik tempat itu, Pogiyok tertawa, katanya, betul, harta dan gadis cantik adalah benda yang mudah diperoleh di dunia fana ini, dibanding koleksi Buto Kiong jelas bukan apa-apa, apalagi dibanding kemahiran HW Emosin, tapi tokoh yang betul-betul kosendibuling bukan cuma mengincar itu saja, mengincar apalagi yang mereka incar, adalah ibu mertuamu, Pogiyok tertegun heran, ibu mertuaku. Oh, maksudmu Cui. Cui, Siao Kongcu tertawa dingin, kamu adalah suami cilik Cui Tianqi, masa sudah lupa aku, aku. Pogiyok menyengir. Tiwah tertawa lebar, betul, betul. Kalau tidak kau katakan hampir saja aku lupa, waktu aku bertemu dengan Toa Ko pertama kali, kalau tidak salah pernah menyinggung soal ini, Pogiyok mendelik padanya, tapi Tiwah malah ngakak. Agaknya tidak bisa kau lupakan Cui Tianqi adalah binimu, pemilik Pek Cui Kiong dengan sendirinya adalah ibu mertuamu, kata Siao Kongcu. Kalau benar memangnya kenapa tanya Pogiyok dengan tertawa getir? Agaknya kamu ini serupa katak dalam sumur, seluk beluk ibu mertuanya sendiri pun tidak tahu. Baiklah biar aku jelaskan, ibu mertuamu itu dahulu adalah seorang perempuan tercantik di dunia, entah berapa banyak laki-laki di bulim yang tergila-gila dan bertekuk lutut di depannya, hanya melihat senyum tawanya saja banyak laki-laki yang rela mengorbankan jiwanya, tapi, tapi sekarang, maksudmu sekarang dia sudah tua? Begitu sebelum Pogiyok menjawab Siao Kongcu meneruskan, kamu keliru, sekarang dia belum kelihatan tua, malah lebih menggiurkan, dibanding 10 tahun yang lalu. Apalagi selama belasan tahun ini dia tak pernah muncul di bulim, maka orang-orang persilatan menganggap tindak tanduknya amat misterius, tambah kuat daya tariknya, entah berapa banyak kaum persilatan yang rela mengadu jiwa hanya untuk bisa bertemu dengan dia, Pogiyok menghela napas tanpa bicara. Mendadak Tiwah menyeletuk, baiklah, anggaplah letak Ngohing Mokiong itu amat tersembunyi, orang lain tiada yang bisa menemukan tempat itu, tapi, apakah kau pun tidak tahu, aku pun tidak tahu, sahut Siao Kongcu geleng kepala. Ah tidak percaya, kata Tiwah, kamu pernah tinggal di Ngohing Mokiong, masa tidak tahu Siao Kongcu diam sejenak, lalu berkata dengan lesu, naik kereta empat kuda, keraya rapat berlapis, tertutup tidak melihat jalan, terbelalak mata, Tiwah, coba ulangi sekali lagi, aku tidak jelas, Pogiyok menghela napas, dia bilang waktu keluar dari Ngohing Mokiong sepanjang jalan naik kereta yang tertutup rapat, hakikatnya ia tidak melihat jalan, maka juga tidak tahu di mana sebetulnya letak Ngohing Mokiong, oh, jadi mereka juga merahasiakan terhadapmu, Tiwah manggut-manggut. Bukan mereka menyimpan rahasia terhadapku, tapi karena khawatir aku lelah, sengaja menyiapkan sebuah kereta besar dan nyaman untukku, kereta semacam itu, eh, eh, seumur hidupmu pun takkan pernah naik, Tiwah tertawa lebar. Mulutmu memang bawel, tapi hatimu tahu sendiri. Lahirnya orang bersikap baik terhadapmu, padahal engkau tetap dianggap orang luar, untuk keluar masuk jalannya juga dirahasiakan, lalu untuk apa kau bekerja dan menjual jiwa bagi mereka, apa yang diucapkan Tiwah biasa saja, perkataan sederhana, perkataan biasa yang mudah dimengerti, namun perkataan pedas dan menusup perasaan. Beberapa patah kata yang diucapkan laki-laki gede ini ternyata membuat siau kongcu yang binal, banyak akal dan lincah ini berdiri tertegun dan terkancing mulutnya, ia bingung, entah Tiwah ini memang bodoh atau pura-pura bodoh? Tiwah bergumam, kalau benar demikian terpaksa kita harus menunggu di sini, tapi sampai kapan kita harus menunggu? To'ako, coba pikirkan, jalan pemecahannya, wah, susah, Pogiyok kehabisan akal. Sekonyong-konyong entah dari mana datangnya suara batuk perlahan, tapi Pogiyok, Tiwah dan siau kongcu mendengarnya dengan jelas. Sebetulnya suara batuk itu biasa saja, seperti suara batuk manusia umumnya, tapi entah kenapa suara batuk lirih biasa ini ternyata mengandung makna yang tidak biasa, seperti memberi peringatan, atau mungkin juga isyarat tantangan. Pogiyok berhenti bicara, metu siau kongcu juga bercahaya siapa itu yang batuk tanya Tiwah. Di luar pintu, agak jauh di sana ada orang bertanya, apakah pui siau hiap ada di sini nah, sudah datang seru Tiwah, sudah datang, tidak perlu tunggu lagi, lalu ia mendahului memburu keluar. Agak jauh di bawah bayang-bayang pohon, di luar pintu pagar sana berdiri sesosok bayangan orang. Bayangan orang itu berdiri tegak kaku seperti tertanam di bumi, dari kepala sampai kaki tidak bergeming, bayang-bayang pohon seperti membungkus sekujur badannya, tidak kelihatan wajahnya, juga tidak tampak mimik sikapnya. Tapi siapa saja melihat bayangan orang ini entah mengapa terasakan bayangan samar-samar tidak bergerak itu seperti menyebarkan hawa membunuh. Tiwah adalah orang polos melihat bayangan orang ini seketika ia berhenti di ambang pintu napas pun terasa berat. Siapa kau poh giyok menegur dengan suara berat. Terpancar secercah cahaya pada wajah orang itu, cahaya mata. Ternyata baru sekarang ia membuka kedua matanya, tapi badan tidak bergeming, tanpa bicara. Ternyata si belang yang tadi semiunyi di kamar entah sejak kapan juga memburu keluar. Melihat bayangan orang dan merasakan suasana yang menegangkan ini, mendadak telinganya berdiri, ekornya juga menegak. Sambil mengerang matanya menatap bawas, sambil menggonggong mendadak si belang menerjang. Hei, belang bentak poh giyok kaget, berhenti. Tapi belum habis poh giyok bicara, mendadak dilihatnya selarik sinar berkelebat, tahu-tahu si belang roboh binasa dengan tubuh terbelah dua. Tiwah berdiri kaku, walau ada maksud mencaci orang, tapi lidahnya terasa keluh, sepatah kata pun tak kuasa diucapkan. Bayangan orang yang serbah hitam itu kini memegang sebatang golok panjang. Daripada disebut golok panjang lebih tepat gaman orang ini disebut pedang. Dari gagang pedang hingga ujungnya lurus seperti panah, tiada lengkung atau bengkok sedikitpun. Tapi kenyataan senjata itu adalah golok. Golok bermata satu, hanya pedang yang bermata dua. Po giyok menatap bulat golok panjang itu, lama-lama sorot matanya juga memancarkan cahaya. Setelah lama mengawasi akhirnya ia berseru memuji, golok bagus ya, golok bagus orang itu pun bersuara. Berat suara po giyok, pengkeh tu dari Ngo H.O. Utoan Buntu, goloknya agak lebar, kawe itu ting dari Tai Heng Disan Hi, badan goloknya agak pendek, kecuali itu badan goloknya sedikit bengkok. Betul, bayangan itu bersuara pendek. Tapi golok ini bukan buatan Tiong Toh, ucap po giyok tegas. Golok ini memang tidak ada di Tiong Toh, ujar orang itu. Berkerut alis po giyok, hardiknya dengan beringas, golok ini dari Teng Ing, golok ini datang dari Teng Ing, ucap orang itu tegas. Engkau siapa kawan tanya po giyok. Orang itu terbahak sambil melangkah maju. Di bawah sinar bintang tertampak orang ini berpakaian ketat serba hitam, kepala mengenakan kerudung hitam pula, yang kelihayan hanya kedua biji matanya. Bola matanya berkilauan padahal matanya belum terbuka lebar. Po giyok mementak pula, siapa kamu sebenarnya? Orang itu tertawa panjang, bukan teman baru juga bukan kawan lama. Umpama aku jelaskan siapa diriku, kau pun tidak akan mengenalku, lalu untuk keperluan apa kamu kemari? Tanya po giyok. Mendadak orang itu berhenti tertawa, katanya tandas, seorang sahabat dari Teng Ing titip sebab tanggolok padaku untuk diserahkan kepadamu. Pe ijen maksudmu seru po giyok kaget. Betul, memang dia sahut si baju hitam. Menghadapi utusan pe ijen dengan golok yang mengandung hawa membunuh, sikap po giyok sedikit pun tidak menampilkan rasa gugup, takut atau ngeri, sorot matanya malah berubah tajam dan jernih, sikap juga kelihatan tenang dan wajar. Matanya menatap golok panjang itu, tiwah dan siyao kongcu mengawasi dia. Setelah sekian saat mengawasi pui po giyok, lambret laun berubah air muka siyao kongcu, sikap biasanya yang selalu mencemoh dan meremahkan sinar matanya yang cerdik tapi pongah, kini berubah prihatin, perasaannya seperti tertekan. Prihatin yang mengandung rasa takut tapi hormat, kagum namun juga iri. Sebetulnya yang dipandang adalah ketasihnya laki-laki pujaan hatinya, tapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pujaannya lebih kuat, lebih unggul dan lebih pintar dari dia. Dilihatnya po giyok tertawa-tawar bahwa pek ijen dari teng ing menyerahkan sebatang golok kepada tuan, tentu golok itu amat berharga. Namun bagaimana pek ijen bisa tahu bahwa di dunia ini ada seorang bernama pui po giyok pe ijen tidak menunjuk bahwa golok ini harus ku bawa untukmu, demikian kata si baju hitam. Po giyok tersenyum, oh, jadi tuan sendiri yang bermaksud menghadapiku. selamat menikmati